selamat menikmati di channel Omas 2017 nah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang akibat penyalahgunaan narkoba jadi nanti yang akan saya sampaikan adalah beberapa penyakit yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba jadi tolong disemak dengan baik apa yang nanti akan saya sampaikan untuk ujian lebih dahulu saya sampaikan tentang tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama setelah penyakit yang berikut ini diharapkan peserta didik atau kalian semua mampu menganalisis jenis-jenis narkoba kemudian yang kedua setelah penyakit yang berikut ini diharapkan peserta didik atau kalian semua mampu menganalisis jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba nah materi akan segera kita mulai kalau disemak dengan baik apa yang akan saya sampaikan baik akan saya sampaikan beberapa penyakit yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba HIV, hepatitis, dan beberapa penyakit penyalahgunaan narkoba tidak hanya melemahkan sistem kekebalan tubuh seseorang tapi hal itu juga kerap digaitkan dengan berbagai perilaku berbahaya seperti pemakaian jarum suntik secara bergantian dan perilaku sek bebas kombinasi dari keduanya akan sangat berpotensi meningkatkan resiko tertular penyakit HIV, AIDS, hepatitis dan beragam penyakit infeksi lainnya perilaku berbahaya tersebut biasanya berlaku bagi penggunaan narkoba berjenis heroin kokain, steroid, dan metam vitamin penyakit jantung dan pembuluh darah para peneliti telah menemukan semacam korelasi antara penyalahgunaan narkoba atau dalam berbagai frekuensi penggunaan dengan kerusakan fungsi jantung mulai detak jantung yang abnormal sampai dengan serangan jantung penyuntikan sasat psikotropika juga dapat menyebabkan kolabnya saluran vena serta resiko masuknya bakteri lewat pembuluh darah dan klep jantung beberapa jenis narkoba yang dapat merusak kinerja sistem jantung antara lain kokain, heroin, inhalan, ketamin, LSD, marijuana, MDMA, metam vitamin, nikotin, dan lain sebagainya kemudian penyakit gangguan pernafasan penyalahgunaan narkoba juga dapat menyebabkan beragam permasalahan sistem pernafasan merokok misalnya sudah terbukti merupakan penyebab penyakit bronchitis empisema, dan kanker paru-paru begitu pula dengan menghisap marijuana yang bisa membawa dampak lebih parah lagi penggunaan sejumlah zat psikotropika juga dapat mengakibatkan lambatnya pernafasan menghalangi udara segar memasuki paru-paru yang lebih buruk dari gejala asma kemudian penyakit nyeri lambung dari efek merugikan yang ditimbulkannya beberapa kasus penyalahgunaan narkoba juga diketahui dapat menyebabkan mual dan muntah beberapa saat setelah dikonsumsi penggunaan kokain juga dapat mengakibatkan nyeri pada lambung penyakit kelumpuhan otot penggunaan steroid pada masa kecil dan masa remaja menghasilkan hormon seksual melebih tingkat sewajarnya dan mengakibatkan pertumbuhan tulang terhenti lebih cepat dibanding saat normal sehingga tinggi badan tidak maksimal bahkan cenderung pendek beberapa jenis narkoba juga dapat mengakibatkan kejang otot yang hebat bahkan bisa berlanjut pada kelumpuhan otot penyakit gagal ginjal beberapa jenis narkoba juga dapat memicu kerusakan ginjal bahkan menyebabkan gagal ginjal baik secara langsung maupun tak langsung akibat kenaikan temperatur tubuh pada tingkat membahayakan sampai pada terhentinya kinerja otot tubuh kemudian penyakit neurologis semua perilaku penyalahgunaan narkoba mendorong otak untuk memproduksi efek euforis bagaimanapun beberapa jenis psikotropika juga memberikan dampak yang sangat negatif pada otak seperti stroke dan kerusakan otak secara meluas yang dapat melumpuhkan segala aspek kehidupan pecandunya penggunaan narkoba juga dapat mengakibatkan perubahan fungsi otak sehingga menimbulkan permasalahan ingatan permasalahan konsentrasi serta ketidakmampuan dalam pengambilan keputusan penyakit kelainan mental penyalahgunaan narkoba yang sudah sampai pada level kronis dapat mengakibatkan perubahan jangka panjang dalam sel-sel otak yang mendorong terjadinya paranoia depresi, agresi, dan halusinasi kemudian penyakit kanker merokok nikotin adalah penyebab kanker yang paling mungkin dicegah di Amerika Serikat aktivitas merokok nikotin ini biasa dihubungkan dengan penyakit kanker mulut, leher, lambung, dan paru-paru merokok marijuana juga bisa mengakibatkan masuknya bakteri karsinogen ke dalam paru-paru hingga merubah fungsi paru-paru di tahap prakanker penyakit gangguan kehamilan efek keseluruhan akibat ketergantungan narkoba terhadap kesehatan janin yang dikandung memang tidak diketahui namun, beberapa studi menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kelahiran prematur keguguran, penurunan berat bayi, serta berbagai permasalahan perilaku maupun kognitif pada bayi di kemudian hari Permasalahan kesehatan lainnya Sebagai tambahan dari berbagai penjelasan tentang penyakit yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba di atas perlu diketahui pula bahwa semua jenis narkoba tersebut memiliki potensi merubah fungsi tubuh secara keseluruhan termasuk diantaranya perubahan selera makan dan peningkatan suhu tubuh secara dramatis yang bisa melumpuhkan kesehatan dalam waktu singkat Tidak cukup sampai di situ Set psikotropika berpotensi menimbulkan kelelahan yang berkepanjangan mengumbang ambingkan perasaan, kepenatan mendalam, perubahan selera makan, nyeri pada otot dan tulang hingga ingatan diare keringat dingin dan muntah-muntah Nah, bagaimana dengan materi yang sudah saya sampaikan? Semoga jelas ya Satu pesan yang akan saya sampaikan dari penampilan materi tadi adalah Mari kita jauhi narkoba Kemudian, jangan lupa selalu dukung channel ini Semoga selalu memberikan manfaat Dengan cara like dan subscribe di channel Mas Guru 17 Demikian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Polakada Sub indo by broth3rmax